Halo, jumpa lagi teman-teman teknisi kali ini saya mau bahas microwave merek inextron ini keluhannya tidak panas nyala tapi tidak panas nah disini saya mau tunjukkan apa saja yang bisa menyebabkan tidak panas ini ada fusednya diukur pastinya beberapa microwave ada yang tidak menggunakan fused nah biasanya yang menggunakan fused seperti ini fusednya ini putus penyebab fused putus ada bisa jadi ini magnetronnya atau diodanya ini diodasinya short biasanya short tapi dioda ini tidak bisa diukur seperti dioda biasa karena mempunyai nilai resistansi yang tinggi atau bisa jadi juga kapasitornya ini yang short atau putus oke saya mau ukur dulu fusednya yang jelas ini microwavenya jalan lampunya nyala tapi tidak panas kipasnya kipasnya juga putar tapi tidak panas nah ini saya mau ukur fusednya oke yang satu di ujung kabelnya ke trafo yang satu kabelnya ke kapasitor oke saya mau ukur oke ini putus fusednya ya putus ya oke penyebab putusnya apa kita mau cek yang pertama adalah magnetronnya ini saya cabut soketnya kita ukur dia harusnya nyambung harus terukur nyambung kedua kaki ini ini mengukur magnetron putus atau tidak yang kedua yang kedua juga ada yang namanya magnetronnya short ke body nah ini ukur kakinya putus atau tidak ini normal ya nyambung nyambung oke kemudian kita pindah ke saklar mengukur resistansi disini disini mau diukur resistansi kakinya ke body ini tidak menunjukkan tidak ada tahanan kalau microwave sebelah sana itu magnetronnya rusak dia rusaknya seperti ini ini magnetronnya dia kalau ukur ke body kalau ukur kakinya tidak putus itu ada nilainya ada tahanannya 0,4 ohm nah saya ukurnya ke body seperti ini kakinya ke body terukur 123 ohm nah itu short atau bocor body itu rusak rusaknya bocor body ini seperti ini oke ini rusaknya bocor body jadi magnetron ini rusaknya bocor body oke kita lanjut yang tadi ini magnetronnya bagus seperti ini tidak bocor body dan kakinya keduanya nyambung 0,3 ohm oke magnetronnya bagus jadi penyebab putusnya bukan karena magnetron kita lanjut yang ke penyebab fius putus kita coba ukur kapasitornya jadi yang dilepas saja soketnya kita ukurnya posisi skalanya posisi ohm ya ini mengukur short atau tidaknya kapasitor bukan mengukur nilai kapasitornya tapi mengukur short atau tidaknya kebanyakan kapasitor short terusaknya sampai fuse putus oke saya ukur nah ini terukur 1,0 ohm artinya kapasitor ini short yang seharusnya itu kalau tidak salah tahanannya itu 10 mega ohm di dalam kapasitor ini ada tahanan 10 mega ohm di samping nilainya berapa mikro farad nah ini kalau kita lihat ini nilainya 1,08 mikro farad 2100 volt ya dan di dalam kapasitor ini ada resistansi 10 mega ohm sementara tadi kita ukur 1,0 ohm artinya kapasitor ini short oke nanti kita ganti kemudian saya mau ukur dioda ini dioda ini resistansinya tinggi jadi tidak bisa diukur seperti dioda biasa terima nanti nanti saya perlihatkan cara ukurnya menggunakan baterai 9V nah ini saya mau mengukur dan memastikan dioda ini bagus dioda ini mempunyai nilai resistansi tinggi jadi caranya dengan menggunakan baterai 9V ini memastikan dioda ini tidak putus atau tidak short untuk skema yang pertama skema yang diatas ini posisi diodanya seperti ini ini adalah memastikan diodanya tidak putus jadi ini baterai 9V dan ini voltmeter nah ini mau diukur nanti kalau dioda ini tidak putus dia akan menunjukkan angka berapa volt sementara kalau putus dia tidak menunjukkan angka nah sementara yang skema di bawah ini adalah kebalikan skema diatas posisi diodanya seperti ini nah dia kalau ini untuk mengukur dioda ini tidak short jadi disini voltmeter kalau tidak short dioda ini voltmeternya tidak akan menunjukkan nilai berapa volt paling hanya 0,0 sekian volt nah langsung saja oke ini prop hitamnya di tegangan minus baterai min baterai nah ini terukur 4,3 volt artinya dioda ini bagus dalam artian tidak putus kemudian saya balik untuk memastikan dioda ini tidak bocor nah ini hanya terukur 0,015 volt artinya dioda ini tidak bocor kalau dia menunjukkan nilai misalnya 3, sekian volt berarti bocor oke dioda ini kesimpulannya dioda ini bagus tidak bocor dan tidak putus oke baik teman teman ini kapasitor dan fuse sudah saya ganti tadi cek dioda ini bagus magnetronnya juga bagus sekarang waktunya kita tes jadi penyebab putusnya adalah kapasitor oke kita tes pakai air ini saja tesnya biar tidak sampai mendidih hanya tes hangat atau panas atau cangkirnya ini panas pasti sudah oke itu oke langsung saja kita masukkan cangkir stainless nya oke selamat satu satu oke kayaknya boleh jangan terolam asalkan sudah hangat aduh 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 panas 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 teman panas ini terima kasih oke sudah selesai terima kasih teman teman sudah menonton dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teknisi terima terima